Kapolda Jatim Irjen Paul Imam Sugianto menyusuri daerah perbukitan desa Kampak Kecamatan Geger dengan mengendarai motor gede atau moge, kendaraan operasional polantas bermesin 900 cc pada Senin 12 Februari 2024. Imam bersama sejumlah pejabat utama Polda Jatim meresmikan sumber air hasil dari pengeporan dengan kedalaman sekitar 54 meter. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Ahmad Faisal Edo Partawan Tribun Madura untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal Edo silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Rekan Ismita, terima kasih di studio Tribuners. Kapolda Jatim Irjen Paul Imam Sugianto berkesempatan meresmikan sumber mata air di desa Kampak Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Pak Kecamatan 12 Februari itu. Siang kemarin bersama rombongan Imam bertolak dari Mapolda Jatim dengan mengendarai motor gede di kendaraan polantas bermesin 900 cc. Beresmikannya sumber mata air di desa Kampak itu sekaligus mengakhiri pacar air bersih yang melanda di setiap musim kemarau. Warga desa setempat mengatakan setiap musim kemarau masyarakat memanfaatkan air tanda hujan yang diambilnya sejauh sekitar 1 km. Irjen Paul Imam menjelaskan pengumpulan sumber mata air yang dilakukan. Sedalam 54 meter itu merupakan inisiasi dari Ipoles Bangkalan, Pemda, dan pihak ketiga sejak satu setengah bulan yang lalu. Keberadaan sumber mata air baru itu diperaksikan bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk tiga desa, seratus kakak yang bersihkan sekitar 300 jiwa. Imam mengajak pihak-pihak swasta bersinergi bersama pemerintah kembali memetakkan titik-titik peleboran sumber mata air untuk keseratan di Jawa Timur sebagai upaya mengurangi keterbatasan air bersih di musim kemarau. Imam memaparkan ketika musim kemarau tiba, tidak sedikit daerah-daerah, khususnya di Jawa Timur, kekurangan air bersih termasuk di Kabupaten Bangkalan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan sumber air meliputi pertumbuhan populasi yang cepat, topografi, perubahan iklim, faktor deforestasi atau penggugulan hutan, hingga pengaturan management sumber daya air yang sampai sekarang disebut. Imam masih kurang efisien. Karena itu penting tidak terlibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta untuk mengatasi keterbatasan air bersih. Saya berkaitan, saya berkaitan, dalam kesempatan itu, Imam disambut B.J. Bupati Bangkalan, Arief Lentadi, serta Kapolis Bangkalan atau BP Fabrik Ismail Jaya, termasuk sejumlah unsur topografi indah Bangkalan. Saya merespikan sumber motor air bersih. Imam bertolak ke Kabupaten Sampang mencarai motor kecil polantas untuk melakukan penelitian terkait kesiapan pemerintah 2024. Begitu, rekan-rekan dari Bangkalan dapatkan dilaporkan. Terima kasih, Rakyat Nahmat Faisal Edo Wartawan Tribun Madura. Atas laporan dari Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolda Jatim Irjen Pal Imam Sukianto. Hari ini saya meresmikan sumber bor yang diinisiasi oleh Pores Bangkalan bersama pihak ketiga PT. Almira dengan pimpinan Pak Abdu Sumat, didampingi oleh Pak Bapak B.J. Bupati dan Sumpul Bupina yang lain. Alhamdulillah sumber ini kedalaman 54, dibangun berada lebih satu setelah bulan, dan bisa menghidupi tiga desa, seratus kakak kurang lebih tiga ratus juta. Saya tadi tanya beberapa warga, Masya Allah di sini kalau ingin mendapatkan air bersih, berjalan kurang lebih satu kilo lebih. Dan itu tidak selalu ada. Mudah-mudahan sumber yang diinisiasi oleh Pores Bangkalan bersama Stek Buda terkait, Tunggung-Tunggung Bupina dan pihak penyumbang, di Tia Rakyat Mirah ini bisa membuat manfaat. Sekaligus saya berpesan kepada rekan-rekan pihak ketiga, tidak berhenti di sini, setelah ini mungkin kita petakan masyarakat-masyarakat kita, di Jawa Timur khususnya, yang kekurangan air bersih, kita bisa coba inisiasi seperti ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.